selamat siang teman-teman semuanya bagaimana kabarnya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan bisa menjalankan puasa Ramadan penuh 30 hari teman-teman oke hari ini kita akan bahas seputar penyemprotan ya teman-teman yang biasa kita lakukan rutin sebulan sekali bahkan bisa 3 minggu sekali penyemprotan pakai pupuk B teman-teman karena kita maunya ya segera berbunga dan menjadi buah teman-teman sama seperti belimbing bangkok merah ini ini yang sudah berbunga ya teman-teman banyak ya sudah berbunga nah ini oke sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun di Ensign Garden ini teman-teman oke langsung saja kita lanjutkan ya yang tadi nah ini semua mengeluarkan bunga teman-teman nah ini ya tinggal nantinya buahnya semoga jadi banyak teman-teman tidak banyak yang rontok ya semoga saja nah ini ini kemudian ini semuanya teman-teman rata mengeluarkan bunga kecuali pada alpukat aligator kita ini kan ya barusan panen ya bulan Februari kemarin ya sebarusan apa panen baru dihabiskan jadi ya mungkin menunggu 1 bulan-2 bulan lah untuk mengeluarkan tunas-tunas baru kemudian yang masa recovery-nya dan nantinya bisa siap untuk mengeluarkan bunga teman-teman dan menjadi buah insya Allah ya semoga saja banyak ya permintaan kita kepada yang meruasa semoga dikeluarkan banyak seperti sebelumnya atau bahkan nambah lagi teman-teman amin gitu aja dan harganya tentunya semoga lebih tinggi ya dibanding yang kemarin nah itu oke untuk kambingnya teriak-teriak karena barusan kita mandikan ya teman-teman jadi tidak apa-apa mungkin suaranya ada yang mbak-mbak-mbak oke sudah kita bawa ya yang ini nah ini treatment yang biasa kita berikan ya ini teman-teman nutrisinya ada beberapa botol yang kita guna kita kemarin kita kemarin juga baru mencoba beberapa ya beberapa sendok ada pupuk B yang baru masih kita uji semoga lebih bagus kita tetap menggunakan yang ini ini kita di apa cinar aja nah ini ini perkat pembasah dan perata teman-teman jadi di musim penghujan ini ini sangat penting sekali baik merek apapun yang penting yang penting itu perekat pembasah dan perata teman-teman kalau bisa cari yang plus penembusnya juga teman-teman karena biar lebih cepat merasuk dan kalau panah hujan tidak mudah hilang tidak rugi kita melakukan penyempotan jadi seperti itu ini digunakan gunakan dua tutup sampai tiga tutup jadi lebih biar lebih kuat karena efeknya tidak terlalu signifikan kepada tanaman efeknya cuma menjadi perekat pembasah dan perata teman-teman kemudian ini yang biasa kita berikan nah ini topsil B namanya ini yang jelas ini yang ada B baik merek apapun ganda silbi kemudian ada banyak yang B tapi yang kita gunakan hanya seperti ini cuma dosisnya kita lebihkan agar prosesnya ke generatif lebih cepat teman-teman kandungannya ini insyaallah kandungannya tinggi 10-30 gram kita biasa menggunakan untuk satu tangki tangki yang 16 liter itu kita gunakan 2-3 sendok teman-teman jadi lebih dosisnya lebih ditinggikan lagi nah kemudian kita juga pakai kemarin yang baru yang plus ada booster nya teman-teman ini ini ada booster nya booster plus dan aktifator teman-teman ini kandungannya NPK ini 10-20 37% kemudian ada unsur yang lain ini ini masih kita uji coba semoga nanti semoga nanti berhasil ya teman-teman semoga nanti berhasil dan semuanya bisa berbunga lebat amin dan untuk penggunaannya seperti kemarin ya tetap kita menggunakan tangki spray kita menggunakan tangki spray yang elektrik itu ya bukan yang pompa yang pompa dulu ke badan sakit semua teman-teman kebetulan sudah punya yang elektrik kita gunakan spray yang elektrik itu dan memudahkan kita untuk mempercepat bahkan mengefesienkan mengefesienkan tenaga kita teman-teman jadi seperti itu dan kita juga menggunakan spray stick spray kita beli besinya kemudian sama kita sambung dengan parawan juga ada kita biasa menggunakan yang 4 meter 6 meter bahkan 8 meter pernah kita gunakan teman-teman karena untuk menjangkau yang atas-atas ini ya teman-teman untuk menjangkau yang atas-atas kalau di belimbing sama jambu kan pendek jadi pakai stick yang 2 meter itu sudah cukup ya teman-teman cukup kalau yang jambu ini 2 meter cukup tapi kalau yang alpukat kita pakai yang 6-8 meter teman-teman jadi untuk menjangkau yang atas ini tanpa kita purning jadi kita los kita biarkan memang sengaja biar seperti ini biar besar tapi kalau yang kecil insya Allah nantinya kita akan tawat buat sependek mungkin tapi domba tidak bisa menjangkau jadi tapi lihat dulu ya nanti kalau soalnya kalau dibesarkan kali ini dibesarkan tidak cukup nanti semalah gabung sama ini sama yang ini malah repot nanti ini cukup ditinggal segini nanti di dirimutkan ke arah samping cukup ya jadi seperti itu niatnya seperti itu cuma ini kan masih berumur 1 tahun 3 bulan 1 tahun 4 bulan 1 tahun 4 bulan ini yang ini juga mulai recover juga cepat sekali ini masih Maret ya pertengahan Maret kemarin panennya juga pertengahan Februari jadi sekitar 1 bulan dari pas kapan ini kondisinya juga sudah seperti ini Alhamdulillah recover baik sekali untuk penggunaan pupuk kita biasanya di atas rata-rata misal di botol di kemarinan dipulis 10 gram kita pakai 15 gram takar hanya ibaratnya seperti sapi di pecuti biar segera berbuah banyak seperti itu yang ini subur daunnya saja ini insyaallah semoga saja keluar banyak ini nantinya ini ini belimbing juga oleh banyak tinggal kita narik badannya kuat bungkus apa tidak ini sudah kena lalat buah ini kita eksekusi saja ini banyak yang nanti malah ya ada banyak yang kena lalat buah karena waktunya tidak nutur teman teman ada jambu ada bimbing nanti kalau mengerjakan orang malah habis banyak duitnya mending semampunya saja resikinya tetap ada amin nah yang seperti ini seperti ini kena lalat buah jadi ini percuma kalau dibungkus malah nanti busuk nutrusinya malah kebagi sama yang ini tidak kefokusan yang sehat teman teman dan jambunya juga sudah luar biasa alhamdulillah oke teman teman semuanya terima kasih sudah menonton dan menyimak video kita mungkin teman teman ada sharing lagi monggo bisa di share kebunya yang ada berbagai buah monggo saling share saja disini ada bimbing banggo merah jambu biji merah yang insyaallah selalu berbuah bunganya juga oke oke semua rata ya hingga ini belum diperuneng jadi nanti diperuneng untuk kita beri makan ke kambing teman-teman oke sekian dulu review kebun dari kita semoga sharing abal-abal ini bisa memberikan manfaat teman-teman semuanya kami salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.